Subuh antara malam dan jam. Sampai pagi bersama gemas suara azan, adakah kado istimewa menguntai bahagia? Menghapus pilu di gubuk kreot kawasan Tangerang, Banten itu? Ataukah detak hidup masih menghadirkan nestapa? Dil, dil, bangun dil, nyari kaki bakar, bantuin mama. Belenggu derita, mencengkram hidup, memberi setumpuk beban teramat berat di pundak ati sebagai tulang punggung keluarga untuk menghidupi dua orang anak, Fadil dan Citra. Ditambah sang ibu Kiting. Nama saya Ati, umur 40. Kerjanya di pabrik, buruh. Kalau ada kerjaan, kerja nggak kulinyuti, serabutan. Kisah pelik Ati melampaui kodratnya sebagai perempuan, bermula ketika kematian merenggut nyawa suami di tahun 2005. Malaikat maut membiarkannya dalam perih, berjuang untuk membesarkan Fadil yang masih berusia dua tahun. Ati berniat untuk kembali memangku tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dengan menikah kedua kalinya. Tapi roda nasib kembali membuatnya terpuruk. Suami kedua pergi, meninggalkan dirinya bersama Fadil, serta si bungsu Citra. Pilu begitu terasa. Kebahagiaan seolah jauh dalam hidup Ati. Apalagi ketika menerima kenyataan pahit bahwa nenek Kiting difonis sulit untuk berjalan. Airnya sudah matang dulu, Il. Sudah, 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 sudah. Pak Dil, bangun di rumah, Il, sebalik lewat subuh. Iya. Iya, Pak. Bermandik keringat dengan urusan dapur, Ati harus bergegas memandikan sang ibu, berusia 80 tahun, yang terpasung sakit. Baru, Pak. Sudah pasubuh. Iya, udah aja, udah aja. Yuk, bangun, yuk. Nek, ayo kita lap-lap sekalian udu buat salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pakinya lemes. Gak bisa buat berdiri. Jadi, paket. Dari pada kencingnya di itu, ini kan saya paket. Nah, kalau itu mah katanya jantung. Dari mbak meninggal sih. Dari suaminya meninggal? Iya, pas suaminya meninggal, dia langsung terap gitu. Langsung. Iya, pas abis, abis penghuburan lah, enggak lama lagi, tiba-tiba lemes kakinya. Terus, mereka yang mengurusin kemana-kemana, gitu. Saya kagak tahu ke dokternya, buat surat-suratnya apa, saya gak ngerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Udah berapa lama emang tadi? Sakit. Ya, ada kali misalnya, 2, 3 tahun apa 2 tahun, gak tahu dah. Udah berobat belum? Ya, berobat dari mana duitnya? Kamu harusnya? Ada duit buat berobat? Iya, kagak. Pakin ngebindu, doa. Mbak sih sayang banget ya sama neneknya. Ya, bagi. Nenek sama anak aja, udah lah. Mbak sih pernah gak sih kebayangin? Kalau nenek itu enggak ada, pernah gak sih? Pernah, bingung udah diamnya, dimana saya bingung. Ya, saya kuat-kuatin aja. Makan-memakan, ya begini. Makan apa adanya aja. Kalau pulang kerja, istirahatnya jarang pulang. Eh, saya pulang dulu. Enak-anak pada makan di warung. Saya mah pulang dulu. Lihat, mbak. Takut gak makan. Mbak saya. Yuk, kita jemur ya, Mbak, yuk. Iya, sedih banget. Dulu nenek bener-bener sehat. Manterin setiap hari sekolah. Sekarang cuma bisa tiduran kayak gitu kan. Gak bisa ngapa-ngapain, bangun aja susah. Padahal ngeliatnya kayak, Tergolek tak berdaya di senja usia akibat tulang kaki tergerus pengapuran. Sejatinya nenek Kiting meninggalkan jejak hidup sebagai pemandi jenazah, terus dikenang dalam benak anak serta para tetangga. Ambil mandi mayat, ini udah lama, udah seprak sakit aja. Udah gak aktif lagi. Masih dulu masih sering. Mbak, kira-kira dapat duit berapa kalau habis mandiin? Ada yang ngasih, ada yang kagak. Berapa duit tuh kira-kira ngasihnya? Orang tua saya dari mandiin sampai ngebungkus, sampai apa, ibu Kiting yang mandiin, sampai selesai selesai. dulunya dia suka dipanggil-panggil murud, terus dia memandiin orang yang meninggal, ya udah banyak lah yang dia dijalankin. Mengapa takdir menulis kisah sedemikian langsah? Akankah episode ini berujung dengan setumpuk kado istimewa? Penghapus derita? Memberi senyum di wajah? Ataukah ini hanya mimpi dan ilusi belakang? Terima kasih. Klik insertlife.com slash Lomba Video Transmedia